Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Yuhuuu Alhamdulillahirrohmanalamin Seperti biasa, bareng saya Bagaswegani dan Saya Ajos, Donatur Takjil sejawa Tengah Luar biasa, Donatur Takjil sejawa Tengah lingkupnya provinsi ya? Iya, provinsi Jadi kalau kita mau beramal itu jangan tanggung-tanggung Oke, langsung-langsung provinsi Ini visi misi kedepan mau satu negara saya Hahaha, luar biasa Luar biasa, semoga terkabul ya, amin Amin, amin Nah, kita mau tanya dulu ini, gimana kabar teman-teman sehat semuanya? Semoga sehat di rumah Puasanya lancar Puasanya lancar ya, puasanya harus lancar dong Iya, harus Puasa itu enggak berat coy Yang berat itu menahan godaannya Menjaga jarak sama dia juga Hahaha, itu yang berat Itu yang berat Kalau puasanya mau gampang, nahan lapar, apalagi anak kos Iya Emang kesehariannya lapar Sudah terlatih, terbiasakan sama kondisi jikosan Akhirnya yang lain ribut-ribut social distancing kita biasa aja Biasa aja, ya Iya Nah, berhubungan sama Rebani Yang mau kita bahas kali ini tuh Yang pertama, social distancing Karena kan masih lingkup ini Nah, ini buat kalian yang lagi WFA, apalagi Yang buat yang udah kerja ya, yang home-home Terus apalagi yang buat Yang sebenernya belajar di rumah, yang buat pelajar Ini bukan liburan loh, belajar di rumah loh Karena social distancing kan sebenernya bisa jadi momen buat ini Apa namanya, melakukan halal produktif dari rumah Selain rebahan Jadi, bakat kalian yang soal rebahan itu, bakat rebahan kalian itu emang Momen-momen saat ini, sekarang itu emang jadi ujung tombak sebenernya ya Buat social distancing Jadi, nggak ada alasan social distancing itu cuma merbah, melamun, mengandai-andai Kita bisa melakukan hal-hal yang produktif Kalau yang punya bakat gambar ya, gambar Nyanyi-nyanyi Memwarnai Sama aja Kalau yang masak-masak Biasanya, kemarin kalau aku lihat di sosmed Banyak yang jadi koki loh sekarang Banyak yang masak di rumah itu kan bagus sebenernya Kok nggak tahu apa namanya Berkat social distancing, tiba-tiba semua orang ingin jadi chef Akhirnya bisa masak semua Nggak tahu Enak apalagi Tapi yang penting, masak dulu Itu bermanfaat juga kan? Bermanfaat Akan mengembangkan diri lah ya? Iya Yang tadinya cuma Tiba-tiba beli, lapar beli, sedikit-sedikit beli Dia bertahan itu, masak sendiri akhirnya Gara-gara nggak punya uang juga? Iya, itu jadi perhitungan juga Cuma kan bahasa kerennya, karena kita sedang social distancing akhirnya Gini juga Oke, jadi Selain itu, kita juga harus Apa namanya Menurut sama imbuan pemerintah Buat jaga jarak Menurut sama imbuan Ini kan gara-gara kita sudah cuci tangan Sudah beris-beris Jadi Sebenarnya kalau di luar itu harus ada jarak Jarak Satu sampai dua meter Iya, itu kan buat menghindari penularan biar menekan tertularnya terus Biar purfanya turun Terus kalau keluar juga pakai masker Pakai masker Pakai Apa namanya Seperti ini apa APD Iya, APD Oh enggak, itu kan buat tim-tim medis sebenarnya Pakai hand sanitizer, cuci tangan ya Iya, cuci tangan Mandi yang rajin Buat kalian yang mandinya sehari tiga kali itu tolong ya Tolong Ditambahin Eh, yang tiga hari sekali maksudnya Tolong ya Ditambahin Teman-teman Iya, kita ke pembahasan lagi Karena social distancing kan perlu tipah juga Timbo buat dirumah dan sebagainya Terus Yang kedua ini buat emang pejuang keluarga ya Emang tetap harus terpaksa buat bekerja Keluar rumah Keluar Kalian luar biasa tetap semangat Dan tetap jaga diri Iya Walaupun sebenarnya yang mengancam mereka itu ada dua Yang pertama itu mereka enggak bisa menafkahi keluarganya Yang kedua itu mereka potensi tertular 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 virus covid Iya itu yang Bingung ya kalau enggak kerja enggak makan Tapi kalau keluar Risiko Iya risiko Itu yang menjadi satu kemuliaan buat kepala rumah tangga Kalian luar biasa lah Tapi tetap Tetap Maksudnya ikhtiar sebelum mentah akal ya Iya Mentang-mentang udah Tapi tetap jaga diri lah istilahnya Mentang-mentang udah dimuliakan Akhirnya petantang-petantang yang keluar Gak jaga cara Jangan takal dulu Himbit-himbitan sama orang Gak pake masker OTP kali ya Terus ini kita bahas lagi yang Kanak-kanak ini udah Mendekati Ramadhan Idur Fitri Lebaran Buat yang Biasanya melakukan tradisi mudik pada Lebaran tahun sebelumnya Buat tahun ini kalau memang bisa nggak mudik Jangan mudik Di tahan dulu Di tahan dulu Di tahan dulu Biar nggak nyebar virus covid ke kampung halaman kalian Sayangi keluarga di rumah juga Ya emang sih berat ya Kalau mau mengelebaran tapi nggak gombol sama keluarga tuh berat-berat banget Orang saya aja yang nggak kerja di luar kota Bisa nggak bisa ketemu yang dari luar kotanya berat coy Iya Beratnya kenapa? Tahirnya nggak banyak Oh iya ini Ini nanti kita persoalkan Soal THR juga Jadi Jangan lupa buat subscribe ya Buat temen-temen Tonton sampai habis Nanti ada pembahasan THR Ujen ini kita perlu bahas Biar Biar semuanya jadi clear dan jelas Nggak cuma Andai-andai aja Oh iya Buat temen-temen yang nggak bisa mudik Ya coba Di tahan lah Kan bisa video call Untungnya kita udah Udah canggih Ya udah mulai ke era teknologi Hmm Jadi Ya tetap jangan-jangan mudik dulu lah Kalau emang Bisa ya Tapi kalau emang Kalau yang terpaksa tuh gimana tuh? Itu kan juga sebenernya Hibuan dari pemerintah Jadi Biar Enggak Apa namanya Menekan penularan covid ini Kan perlu dilaksanakan bersama Jangan cuma mengandalkan pemerintah Mengandalkan tim edis Ini tanggungan kita bersama coy Iya kita bersama Nggak cuma satu pihak sebenernya Kalau kita mau sama-sama Mawas diri Sadar diri Menjaga kebersihan Cuci tangan Lalu subscribe Kita bisa Dengan cepat menangani covid sebenernya Jadi kurva cepat turun Jadi cepat balik ke kehidupan kita Ke kehidupan kita gitu Iya Diri kita masing-masing Balik lah kayak suasananya sebelum-sebelumnya Jadi aman Nah ini yang masalah agak sensif TAR Iya ini kan Selain hilal Ini yang dinantikan Buat seluruh Masyarakat TAR udah keliatan belum TAR udah keliatan belum TAR udah keliatan belum Persoalannya kan TAR gak keliatan Jodoh jauh Jodoh jauh Sudah turun belum Semoga udah turun ya Iya kita aja yang belum ini Nanti di sensor ya Tim editor Biar kita tetap aman Ini buat kalian Semoga THR nya cepat turun Bisa lagi begitu Kalau yang udah turun ya udah Itu dimanfaatkan Sebaik mungkin Jangan lupa disisikan Buat anak-anaknya 2,5% Buat aman Dibersihin harta kalian Biar bersih Ingat Enggak Biar bersih Biar bisa dihalalkan Buat seluruh Seluruh Keluarga Seluruh keluarga Biar gak ada beban Iya gak ada beban Yaudah itu aja kali ya Kita udah bahas semuanya Jadi Hari ini tuh yang kita bahas tuh Social distancing Ingat Jaga jarak Pake masker Rajin cuci tangan Rajin mandi Buat kalian tuh Yang mandi jarang Dan keluar rumah Kalau gak penting-penting banget Kalau gak penting-penting banget Jangan keluar rumah Gak usah sosoan bilang Reban Itu membosankan Itu udah fashion kalian Sebenernya Yang di Jadi gak usah alasan Wah sudah bosan dirumah Ini gak perlu diungkapkan Saya itu tau Kalau sebelum ada kayak ginian Kalian suka rebahan Kok pake alasan ini Bosan juga Ini perlu dihilangkan Sebenernya Kan kita mendekati ramadhan Mendekati Dulkitri Iya mendekati Dulkitri Karena tadi saya puasa Akhirnya kan kekurangan Ini jadi Kekurangan nasupan ya Iya kekurangan nasupan Oke lah Tetap di rumah teman-teman Terserah apongnya donatur Iya Secara tengah Ya udah Buat kalian yang belum subscribe Subscribe Nyalain loncengnya Share video ini Kesemua sosial media kalian Like video ini juga Terus jangan lupa Kalau mau komen Komen aja Kalau mau caci maki kita silahkan Silahkan Tapi tonton sampai habis Kalau gak tontonnya bisnis Saya gak peduli Omongan kalian di komentar Hahaha Oke Buat kalian tetap jaga kesehatan Jaga jarak Iya Pokoknya tetap semangat terus Puasanya Harus lancar dong Lancar Jangan bolong-bolong Trawek, Ngaji, Tadarus Semuanya harus Dilaksanikan Maksimalkan lah ya Di bulan puasa ini Terus Jangan lupa buat Berbuka dengan yang manis Dan sahur Yang manis-manis juga Sisa buka puasa Yang tadi disebutkan Oke Saya Bagas Begani Dan Saya Ajos Donatur Kita pamit Sampai jumpa di video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah